Kita beralih ke informasi lain, pemirsa hujan deras sejak selasa malam membuat pemukiman warga di Kampung Buaran Jaya dan Kampung Rawapasung, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir setinggi 30 cm. Selain debit hujan, banjir diakibatkan drainase yang tidak berfungsi baik dan pemukiman warga yang lebih rendah dari kali. Hujan deras membuat pemukiman warga di Kampung Buaran Jaya, di RT04 dan RT05, di RW8, Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir setinggi 30 cm. Banjir langganan terjadi di setiap hujan turun di wilayah Kota Bekasi. Banjir juga merendam pemukiman warga di Kampung Rawapasung, RT01, RW03, dan RT02, RW04, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Banjir turut merendam pelataran Sekolah Kali Baru 3 dan Kali Baru 4. Banjir mulai terjadi sejak pukul 4 pagi tadi, selain drainase yang buruk, pemukiman warga lebih rendah dari posisi kali. Ratusan warga di dua wilayah tersebut terdampak akibat banjir. BPBD Kota Bekasi pun melakukan pengecekan ke lokasi dan mengimbau kepada warga agar tetap waspada, mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi, terutama pada malam hari. Kapan, Bu? Dari selama 4 pagi. Selama 4 pagi? Seberapa, Bu? Selama 4 pagi yang paling tinggi, Bu? Ya, rumah saya masak, dingklik itu pas dingkliknya. Sedangkul, Bu? Ya, di ruangan tengah itu sedangkul. 30 lah, 30? Ya, 30, 35an. Terus kalau ada banjir begini, Bu? Gimana? Ngungsi atau tetap bertahan? Saya masak karena jualan, itu warung saya depan. Bukan, Bu? Bukan, Bu? Mengingat ini sering terjadi banjir, Bu? Ya, kalau bisa, walaupun hujan, nggak sejain. Jangan ada masuk rumah air. Nah, ada banjir lagi, Bu? Ya, banjir. Yang terdampak yang sudah masuk, sekitar 30 kakak, 30 rumah untuk di harapan mulia. Kendalanya, pembuangan generasi air tidak mengadai. Pemukiman warga di kampung Buaranjaya dan kampung Rawapasung merupakan langkanan banjir. Warga berharap ada solusi dari Pemkot Bekasi agar banjir tidak terus terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Dusantara TV melaporkan.